Halo teman-teman semua, selamat malam Ya hari ini gue mau naik motor CBL 1000 RR Dajiro Kato Bersama Kawandi nih, ini baru tutup toko nih Halo, kawan-kawan nih, ini dengan Ninja RR Legend nya nih Ini kita mau pulang, sambil mencoba motor CBL 1000 RR Dajiro Kato Yuk let's go Kita nyalin, bisa nyalin Sudah, yuk Oke, kita turun, eh kaget banget Sip Oke Ya, kawan-kawan mau pulang, gue juga mau pulang nih sambil Tes motor ya, tes motor santai aja Wah, geliar banget nih motor Gue tarik sebesar Oke Kita belok kanan Udah lama banget gue gak naik Mogi teman-teman ya Wuh, akhirnya naik Mogi lagi Naik Mogi terakhir itu punya gue sendiri ya, pribadi itu Z800 Terakhirnya 2016 lah ya Pake Mogi Ini pake Mogi lagi, langsung 1000 cc Ini kepunyaan dari Om Viko ya Motor ini, jadi gue boleh Pake, atau dikasih pinjem lah Istilahnya, untuk Ya, dicoba, dites, direview Ya, seneng banget sih Bisa naik Mogi lagi Walaupun cuma pinjem Makasih Om Viko ya udah dipinjemin motornya nih Ya ampun Jadi gue, mengingat masa lalu naik Mogi Tapi motor ini sih Ada rapid bike-nya disini Jadi kayak tau, apa Lihat situasi RPM-nya ya Dan resikonya Kalau kalian habis bensin ini agak susah nih Karena ini gak ada indikator bensin ya Seber 1000 SP Aduh Jadi kita harus Sering-sering ngecek Itu bensin aja ya Indikator bensin harus buka tanki Ya, oke Sip Nah, ini kita berhenti disini Sama ke Wandi dulu Loh, mana? Ke kiri? Ya, dadah Hati-hati, be careful Gak pake sarung tangan? Gak pake sarung tangan? Nah, hati-hati ya Nah, ya Oke Sekarang kita ada jalan pulang Let's go Kita pulang Alhamdulillah cuaca bagus malam ini Sensasi Mogi Tank-nya sih Gue dengerin itu Saya beres di bawah ini Panas banget ya Di bagian paha bawah Ini di bagian kaki Kita coba aja Kita cek Gimana bener panas atau enggak Wuh, suara kelapotnya Agak hard juga ya Temen-temen ya Oke, oke Mengingat masa lalu naik Moge Kalau dulu naik motor naked Sekarang naik motor Sport Dan bener motor super bike ini temen-temen Oke Oke Oke, ini kita lagi di jalan panjang ya Temen-temen Oke, motor ini sih Kalau menurut gue Sangat nyaman ya Handling-nya enak banget Gue diajak gini Miring-miring Dan sangat powerful juga Tenaga galak Di putaran bawahnya Gue udah ngerasain tadi sedikit ya Itu belum gue tarik ya Motor ya Tapi gue ngerasain Udah tariknya bawahnya liar ya Kalau ditarik lagi Aduh Oke Kita berhenti dulu Oke Gue memberanikan diri Untuk putar balik lagi Naik Moge Dulu gue sempat Trauma ya Hampir jatuh naik Moge Jadi ya Apa namanya Gara-gara putar balik Itu next Z800 Gue yang Captain America Kalau kalian bisa ingat tuh dulu Gue punya Z800 Captain America Dulu pernah jatuh bego juga Putar balik juga Pernah hampir jatuh Aduh ya Allah Pokoknya kalau diceritain dulu Aduh Agak ngeri-ngeri sedap ya Oke Eh disini gak bisa putar balik ya Kita harus lewatin ini dulu ya Berarti putar balik di ujung Oke gak apa-apa Kita tunggu aja dulu Dan ini gue suka Netral juga enteng banget ya Eh ini bisa putar balik ya Yaudah lah Disana aja putar balik ya Gue gak ngel lagi Putar balik Yaudah gak apa-apa Kita coba motor ini Tapi gue seperti biasa Tidak berani ngebut ya Seadanya aja Udah ngeri banget Takut gue Oke kita putar balik Disini Aduh ya Allah Semoga gue bisa putar balik ya Sempet trauma dulu Putar balik Semoga kali ini gue bisa putar balik Step by step Kita pelan-pelan aja Ada pak polici Tadi gue sempet nyapa Yaudah Tuh kagak kena tilang Yaudah Senayan Tapi kenapa ini apa Suaranya tuh emang Begini ya Kayak Suramogenya tuh Agak Agak kurang Tikatan banget ya Tapi emang mungkin Karakter dari Seber 1000 Emang seperti ini ya Kalau menurut pandangan gue ya Oke kita ke kiri Sip Alhamdulillah Everything is alright Let's go Oke Seru sekali Alhamdulillah hijau Kita gas lagi Ntar pas di Senayan Kita ke kiri Eh gila Masih ini udah mulai berasa panas loh ini Sumpah Sepatu gue Berasa panas Wuh Ini sudah sampai PS Mana nih Wah Moge-moge Nggak ada nih Kayaknya udah baru tutup ya Sekarang jam berapa sih Sebenernya Jam Oh jam 10 kurang ya Oh mantas Oke Kita belok ke kiri Oh banyak yang gue es juga jam segini ya Yaps Kita sudah di Masuk Sudirman nih Mantap Oh Oke 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 Aduh aduh gila bambi bambi Sekarang Sekarang masih jam 10 Berarti gue harus lewat bawah Gak bisa bablas terus Oke kita belok kiri dulu ya Terus kita ambil kanan di bawah Sip Oke 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 Aduh 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 2 Aduh aduh Iya iya Jalannya bambi-bambi Nggak rata Sip Wah gila gak lepet, baru gue tarik sedikit doang Nah disini nih, agak bampi nih temen-temen nih, sudah di teman daerah sini nih Jangan ini agak bampi dikit, berseti hati, tuh kan, bener kan, baru gue bilang bampi langsung, iya Iya, tuh kan bampi lagi Wah gila suara motor ini gak rap banget, wuh Oh, ternyata ini pake quick shift temen-temen, gue tadi iseng nyobain, ternyata ada quick shift-nya Emang ada sih quick shift-nya, cuma gue lupa, lupa make Galap quick shift-nya juga ternyata Oh, dia juga ini ternyata, pake downshift juga Oh iya, bener Oh, pake downshift juga, ya Allah Wah, mantep, mantep, mantep Gue tadi coba downshift, istilahnya auto bleeper ya Oh, ternyata ini pake downshift juga Sumpah, gue gak tau Kakak gue kali ini Oke, kita putar balik dulu Ntar kita lanjut kesana lagi Wah, sepi, ini tumben ya HI sepi Ini hari apa ya, oh iya nih, hari Rabu ya Oke, kita ke kanan Ikutin jalan Oke Ada polisi juga, lagi jaga-jaga Waduh, ada polisi juga Waduh, pake quick shift Tapi ini, aku merasa agak jauh ya Jadi agak jauh sama kaki gue gitu Jadi gue harus agak ke depan kaki gue Kaki belakang gue harus agak ke depan nih Karena nyongkelnya agak jauh Gue ngerasa banget Lepet kaki gue yang kecil Tapi overall sih, motor ini handlingnya enak banget temen-temen Sumpah gak bohong gue Oke lah, oke banget nih Oke oke, aduh 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 Wah, gila jembatannya keren banget tuh Oke Oke temen-temen, kalau denger nama CBR Itu kayaknya, menurut gue, wah banget ya Kalau denger nama CBR itu nama, yang nama besar gitu ya Kalau jujur ya, dulu gue waktu masih SMP Gue tuh menghidamkan banget CBR 150R Yang import dari Thailand, kalau kalian inget tuh Yang masih mata dua, yang CBR cungkring ya Itu gue mengidolakan itu banget dulu Nah, semenjak nama CBR itu tuh gue Kebeli tuh CBR 250RR kan, tahun 2016 Sampai sekarang motornya juga masih ada Dan ini gue nyobain CBR 1000-nya Om Viko Ya Allah, bener-bener seneng banget Semua motor CBR udah gue cobain Kecuali CBR 600 ya, belum pernah gue coba Makanya kalau denger nama CBR itu Linga gue tuh udah, wih gila, keren banget Terus, dan CBR 250RR menurut gue tuh Iya, motor yang keren lah banget menurut gue ya Keren banget ya Karena gue dari dulu mengidolakan Dan mengimpikan punya motor CBR gitu Ya, sampai sekarang ya, alhamdulillah punya CBR 250RR gitu temen-temen Dan udah dimodif lagi Wuh, ya Allah, bersyukur banget Nah, ini kita belok kiri, arah Pasar Belangka Mana belok kirinya ya Nah, ini dia kirinya Gila, bener-bener enak banget nih motor ini Tapi suhunya udah 102, tapi gue belum begitu merasakan panas ya Gue cuma ngerasain sih sedikit di daerah sepatu Sedikit tapi Oke Aduh, gue karena bawa tas ransel agak pegel sedikit nih Karena gue tadi bawa kamera kan, gue nge-shoot ini motor juga Foto-foto juga Sama bikin cinematic juga ya, tadi di tempat kowandi Gila, ini sih dekal, sumpah temen-temen, keren banget loh Wuh, bener gak ada obat dah kerennya Ya, sekarang kita masuk di ketawangan Kasar Belangka Oke Ya, wuh Ya, sick, wuhu oke motor ini enak banget teman-teman gue ajak handling-handling sih tadi enak banget ya ya teman-teman itu adalah vlog gue mengenai CBR 1000 RR dan gue emang pecinta banget ya motor CBR dari dulu seneng banget karena nama CBR itu menurut gue udah besar banget jadi well I love CBR jelas oke teman-teman terima kasih ya sudah menonton vlog gue jangan lupa like, komen, dan subscribe ya gue mohon maaf ya kalau suara gue gak begitu jelas gara-gara suara kena pot ya oke see you my friend bye-bye